Dan inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes Pasal 1 Ayat 43 sampai 51 Keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya Ikutlah aku Filipus berasal dari Bethsaida, kota Andreas dan Petrus Filipus menemui Nathanael dan berkata kepadanya Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa Dalam Taurat dan oleh Nabi-Nabi Yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret Kata Nathanael kepadanya Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya Mari dan lihatlah Yesus melihat Nathanael datang kepadanya Lalu berkata tentang dia Lihat, inilah seorang Israel sejati Tidak ada kepalsuan di dalamnya Kata Nathanael kepadanya Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya Sebelum Filipus memanggil engkau Aku telah melihat engkau di bawah pohon arah Kata Nathanael kepadanya Rabi, engkau anak Allah Engkau raja orang Israel Yesus berkata Apakah karena aku berkata kepadamu Aku melihat engkau di bawah pohon arah Maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu Lalu kata Yesus kepadanya Sesungguhnya aku berkata kepadamu Kamu akan melihat langit terbuka Dan malaikat-malaikat Allah naik turun Pada anak manusia Demikianlah Injil Yesus Kristus Berbagialah mereka yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya Haleluya Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari Yang terkasih dalam Kristus Shalom semua Bapak Ibu dan Saudara-saudari Pada tahun 1994 Ada seorang anak di Amerika Serikat Yang bernama Molly Nash Yang lahir dengan kondisi leukemia Atau bahasa populernya kanker darah Dan Molly karena ia mengalami kanker darah Ia pun harus selalu melakukan terapi Dan medikasi sepanjang hidupnya Karena orang tuanya begitu mengasihi dia Dan berharap Meskipun usianya tidak lama ya Tapi orang tuanya berharap Sebisa mungkin Molly punya waktu yang panjang Untuk hidup Dan akhirnya pada tahun 2000 6 tahun kemudian berarti ya Orang tua Molly memutuskan Untuk punya anak lagi Tapi mereka mau membuat anak yang Yang identik dengan Molly gitu ya Yang secara genetika cocok dengan genetikanya Molly Dengan tujuan supaya adeknya Molly ini nanti jadi donor Buat kakaknya Jadi dicarikan cara pakai fertilisasi in vitro Supaya nanti anak yang lahir itu Golongan darahnya sama DNA nya tidak terlalu beda jauh Dan mungkin juga Organ-organnya kalau dicocokkan sama Sehingga kalau misalnya Molly butuh transkursi darah Butuh cangkok sum-sum tulang belakang Butuh cangkok ini dan itu Semuanya bisa disediakan dari adeknya Dan kasus ini tentu menuai kontroversi Bahkan sampai ke seluruh negara Begitu ya Sehingga di tahun 2004 Ada seorang penulis yang menuliskan kisah ini menjadi sebuah novel Dan kemudian juga diangkat menjadi film Judulnya My Sister Skipper Jadi kalau yang aslinya pemerannya laki-laki Maksudnya orangnya tokohnya laki-laki Tapi di film itu Yang memerankan adalah perempuan Dan di film itu dipersoalkanlah Hak asasi dari adik yang menjadi donor Dari kakaknya ini Orang-orang mengatakan Kan anak ini juga hidup Karena dia memang diciptakan Tuhan Dan punya Punya seizin Tuhan gitu ya untuk hidup Lalu kalau dia jadi donor Terus apa arti hidupnya Dia hanya memberi dan memberi Dan apakah orang tuanya juga pernah bertanya pada dia Apakah dia ikhlas memberikan darah Memberikan organ Memberikan segala sesuatu buat kakaknya Dan tentu ada perasaan bahwa Hidupnya adik Molly ini Berarti bukan miliknya sendiri ya Karena dia dilahirkan untuk jadi pendonor Buat kakaknya Dan kalau kita merenungkan kisah tadi Serta memperjumpakannya dengan tema kita hari ini Yaitu Hidup bukan milik kita sendiri Kira-kira kita ikhlas enggak Untuk menyatakan Kalau memang hidup kita ini Bukan milik kita sendiri Rela enggak Kalau bapak ibu dan saudara-saudari Dibilang sama orang Hidupmu bukan milikmu loh Enak aja gitu ya Siapa dia berani ngomong kayak gitu ya kan Tapi kalau direnungkan bapak ibu Kalau kita ada dalam posisi Kedua anak tadi Molly dan adiknya Kira-kira kita tuh lebih mirip dengan adiknya Atau dengan Molly Apakah hidup ini bukan milik kita sendiri Karena kita bertanggung jawab atas hidup orang lain Karena semua yang kita punya Mungkin diambil oleh orang lain Dan karena kadangkala kita harus memberikannya dengan rela Atau Hidup ini bukan milik kita sendiri Karena justru kita yang sesungguhnya jadi Molly Orang yang menerima Orang yang sebetulnya tidak punya cukup daya untuk hidup Tetapi ada pendonor Yang membuat hidup kita ini jadi bertahan Adakah dari antara kita yang sebelum lahir Melakukan sesuatu untuk melobi Tuhan Sehingga kita bisa dilahirkan Kan kadang kita punya jokes juga ya Kalau misalnya hidungnya kurang mancung Dibilangnya dulu waktu pembagian hidung Datangnya telat gitu kan ya Atau kalau Misalnya matanya minus gitu Dulu waktu pembagian Waktu ngini-in mata kurang cepat datangnya Tapi giliran misalnya kita badannya tinggi Atau mungkin rambutnya bagus Oh dulu waktu pembagian tinggi badan dia datang duluan Ada joke seperti itu ya Tapi kan tentu itu tidak terjadi Karena sebelum kita lahir memang kita tidak bisa melakukan apa-apa Yang membuat kita layak untuk mendapatkan hidup ini Sesungguhnya hidup ini adalah pemberian Dan kita adalah orang-orang seperti Molly Yang mendapatkan donor Sehingga kita bisa hidup Dan siapakah pendonor kita Tidak lain dari dia sang pemberi hidup Bukankah kalau kita renungkan kita punya kesehatan Kita punya kemampuan untuk bekerja Itu semua bukan karena kekuatan kita ya Tapi Tuhan yang kasih Atau juga dalam bentuk materi misalnya Kalau kita bisa menghasilkan uang Itu semua kesempatannya Peluangnya semuanya dari Tuhan Bahkan hal-hal yang non-material Ketenangan kalau kita lagi ada masalah Hikmat untuk menemukan jalan keluar Bahkan kemampuan untuk berpikir Mungkin di luar kotak gitu ya Out of the box Untuk bisa menemukan solusi-solusi Itu semua juga datangnya dari Tuhan Dan oleh karena itu Kita yang sebetulnya hidup dengan donor dari Tuhan ini Seharusnya menyadari bahwa Hidup kita ini bukan milik kita sendiri Karena ada sang pendonor Yang memberikan segala sesuatunya Sehingga kita bisa hidup Dan oleh karena itu bagaimana cara kita Menjalani kehidupan ketika kita menyadari Bahwa ada Tuhan Yang selalu mendonorkan segala sesuatu Untuk mencukupkan hidup kita Kita mendapatkan banyak pesan Dari kitab suci yang hari ini kita baca Yang pertama tadi ketika kita membaca Bacaan Korintus Di sana dikatakan bahwa Kita orang-orang Korintus ya pada masa itu Itu adalah orang-orang yang telah dimiliki oleh Allah Dan oleh karena itu mereka tidak boleh Mengaitkan diri mereka Dengan percabulan dan hal-hal yang tidak baik Dan pesan yang sama juga berlaku untuk kita Karena kita ini telah menerima segala yang baik dari Allah Bukankah tidak layak Kalau kita menggunakan pemberian Allah Untuk segala sesuatu yang sia-sia Coba kita bayangin gimana perasaan adiknya Molly gitu ya Kalau adiknya Molly udah transfusi darah Udah memberikan semuanya Tapi si Molly-nya makan sembarangan Begadang Terus apalagi Melakukan segala sesuatu yang bikin dia capek Misalnya begitu Pasti adiknya kesel juga kan Udah dikasih Eh gak tau diri gitu ya Dan demikian juga ketika kita menjalani hidup Kalau Tuhan sudah memberikan kita segala sesuatu yang baik Tetapi kita mempergunakan apa yang Tuhan berikan Untuk segala sesuatu yang sia-sia Kita membuang-buang waktu kita Misalnya untuk hal-hal yang pada akhirnya merugikan kita Atau kita mengambil keputusan-keputusan Yang dampaknya ternyata akan menjebak diri kita sendiri Kedalam pencobaan Pada akhirnya sayang pemberian Tuhan Dan oleh karena itu Sebagaimana Paulus Mengajarkan kepada jemaat Korintus Untuk mempergunakan pemberian Tuhan Untuk melakukan segala sesuatu yang baik Yang seturut dengan kehendak Tuhan Kita pun diajarkan untuk Menjalani hidup dan menggunakan semua pemberian Tuhan Untuk melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendaknya Dan yang berikutnya kita juga perlu menggunakan hidup kita Sebagaimana Samuel mempergunakan kehidupannya Kisah Samuel adalah kisah yang menarik Menurut saya ini salah satu yang paling menarik dari kisah-kisah dalam kitab suci Karena kisah ini terjadi setelah lama Allah tidak berbicara dengan manusia Kalau kita lihat urutan alkitab kita Kitab Samuel itu adanya setelah kitab hakim-hakim dan rut Hakim-hakim dan rut itu ada di periode yang sama ya Dan kalau kita lihat Akhir dari kitab hakim-hakim itu akhirnya sangat mengerikan Di sana terjadi pembunuhan terhadap seorang perempuan Dan anggota tubuhnya dibagi-bagikan Kepada suku-suku Israel Kenapa kisah sekejam itu ditulis Karena penulis mau menyampaikan bahwa kondisi Israel di tanah perjanjian Pada saat masa pemerintahan hakim-hakim Itu sudah sangat bobrok Sampai Tuhan jarang ngomong sama mereka Tuhan sudah ibaratnya males sekali ya ngomong dengan mereka Karena memang kondisinya sangat memprihatinkan Tetapi ketika Samuel hadir Allah seperti belajar percaya lagi pada manusia Allah seperti menemukan bahwa ternyata ada orang yang Bisa saya andalkan di tengah umat yang saat itu sedang Hancur kondisinya Dan oleh karena itu Samuel bisa dengan tenang tidur di dekat tabut Allah gitu ya Padahal itu kan ruang maha kudus Kalau kita mengingat bagaimana Bait Allah itu dibuat Itu kita kan mengetahui bahwa ada tiga ruangan ya Ada ruangan untuk umat Kemudian ruangan kudus Lalu ruang maha kudus Yang boleh masuk ke ruang maha kudus itu hanya imam Karena orang-orang Israel percaya bahwa Allah tinggal di dalam ruang maha kudus Artinya itu kamarnya Allah Dan Samuel tidur di kamarnya Allah Dengan tenangnya Dan ketika ia dipanggil oleh Allah Waktu itu dia tidak menyadarinya kenapa Allah gak pernah ngomong Dia gak pernah dengar suaranya Baru ketika Eli menyampaikan bahwa itu Allah Samuel belajar untuk mendengarkan Dan kesediaan Samuel untuk mendengar Diungkapkan dalam sebuah ungkapan Berfirmanlah ya Tuhan Berfirmanlah Tuhan Hambamu ini mendengarkan Dan format yang sama selalu saya gunakan untuk doa epiklese Doa sebelum pemberitaan firman Karena di dalam ungkapan ini Tercantum kesediaan untuk mendengarkan suara Allah Dengan terbuka dan dengan serius Ketika Samuel mengatakan ini Allah bukan mau berbicara seperti kita pesan sesuatu gitu ya Beliin garam dong Atau besok kita ketemuan dimana ya Jam segini dan seterusnya Kalau cuma pesan-pesan yang seperti itu Kita dengar sekilas sudah bisa nangkep ya Tetapi ketika Allah menjumpai Samuel Allah mau menyampaikan isi hatinya yang sudah ia tahan Berwaktu-waktu lamanya gitu ya Bertahun-tahun lamanya Dan oleh karena itu diperlukan kesediaan untuk mendengarkan Seperti kita mendengarkan orang yang Sudah lama punya unek-unek lalu mau menyampaikannya Dan karena itulah Samuel menjadi nabi Allah yang terpercaya Karena ia membuka dirinya untuk mendengarkan Allah Dan tentu ketika kita mendoakan ini bersama-sama Ketika di dalam doa kita Kita menaikkan berfirmanlah ya Tuhan Karena kami siap untuk mendengarkan Saya berharap kesediaan yang sama juga ada dalam hati Bapak Ibu Saudara Firman yang didengar di mimbar ini kan cuma 15 menit ya Tapi saya percaya Tuhan senantiasa berfirman di dalam keseharian Bapak Ibu Saudara Dan kiranya keterbukaan yang sama itu juga tetap tinggal dalam hati kita Bukan hanya setelah pulang dari ibadah tapi juga sampai seterusnya Karena apa? Karena Tuhan pun sebenarnya rindu untuk mempercayai manusia Tuhan juga perlu punya teman curhat Dan ketika kita bersedia untuk mendengarkan kerinduan Allah Keluh kesah Allah Kita akan menjadi orang-orang yang menyuarakan kehendaknya Di dalam kehidupan kita Dan bukankah untuk itu Hidup kita juga diberikan Dan pada akhirnya kita juga diajak untuk mengikuti Kristus Sebagaimana para muridnya mengikuti Kristus Ketika Kristus memanggil muridnya Ia sudah mengenal satu persatu dari mereka Ia mengetahui karakteristik mereka Bahkan ketika Nathaniel mengatakan Ini yakin nih kira-kira gitu ya Ini yakin nih dari Nazaret Adakah sesuatu yang baik yang datang dari Nazaret Karena Nazaret itu kota yang terkenal kurang oke ya Mungkin kalau di Lampung kayak apa ya Saya gak berani deh Mungkin kayak Kalau di Jakarta kayak Bekasi gitu lah ya Jadi ada semacam stereotip tentang Nazaret Dan ketika Yesus datang dari Nazaret Nathaniel akhirnya skeptik gitu ya Mungkin gak orang benar gitu datang dari Nazaret Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret Dan Yesus melihat itu sebagai kejujuran Karena ia tahu bahwa Nathaniel adalah orang yang Mengatakan pikiran dan hatinya apa adanya Demikian juga Simon Petrus yang sebelumnya dipanggil Dan juga Filipus Kristus mengenal mereka semua Dan semua karakter yang dimiliki oleh murid-muridnya Ia terima Karena ia mau memanggil mereka Dan ketika Yesus memanggil mereka Mereka dipanggil bukan hanya untuk bekerja keras sampai capek Tetapi untuk melihat banyak keindahan yang dinyatakan oleh Kristus lewat karya-karyanya Oleh karena itu ketika Tuhan juga memanggil kita untuk melayani bersama-sama dengan dia Dan kita juga dipanggil untuk memberi hidup kita Menjadi sebuah persembahan bagi Tuhan lewat karya-karya kita Kita juga bukan dipanggil untuk kerja keras sampai capek saja Tapi kita dipanggil untuk melihat banyak keajaiban dan kebesaran Tuhan Yang Tuhan nyatakan ketika kita berkarya bersama-sama dengan dia Pada akhirnya hidup kita bukan milik kita sendiri Hidup kita adalah milik Allah yang menjadi pendonor segala sesuatunya Sehingga kita bisa menjalani kehidupan Dan oleh karena itu mari kita mempergunakan hidup kita Juga untuk melakukan kehendaknya Sebentar lagi kita juga akan menerima perjamuan kudus Dan kiranya dengan mengingat pengorbanan Kristus Serta menerima roti dan anggur Yang adalah tanda dari pengorbanan tubuh dan darahnya yang telah dicurahkan Kita semua mendapatkan kekuatan untuk terus berjalan bersama-sama dengan dia Amin Terima kasih telah menonton!